halo halo guys balik lagi sama ternyata nanya di sini dan kali ini juga akan main revamp City lagi dan sebelum itu jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe dengan loncengnya dan juga follow sosmed kuele semua di deskripsi Oke nah jadi gue akan rekomendasi mobil SUV 300 jutaan ya dan inilah mobilnya yaitu MG CS facelift ya yang tipe magnify ya Oke nah jadi mobil ini cukup recommended akselerasinya cepat Nah kita sekarang nyalakan lampunya dulu kita nyalakan senya juga ya nah oke nah kalian sini eh belum nyala ya Oke bentar nyalakan lagi nyalakan lagi tekan dua kali ini kayaknya Oh iya Oke sekarang kita lihat ini eksterior tampilan depannya tuh tuh lampunya LED full LED semua tapi ini enggak isa ya buat mobil di ofisiasi jadi roble itu di Bennett mobil ini gini belinya ini sudah ganti pelk hsr ya Nah mantap ya ini terus eh ini lampu sein dispian ini terus dipilih tampilan belakangnya detail juga ya lampunya LED ya lampu seinnya bener-bener 100% detail emang mobil diisi jadi harus bener-bener detail ya guys nah jadi eh di sini di atas jauh ada panoramic sunroof Oke bisa dibuka nyala ya Nah oke mantap ya Nah ini kayaknya lampu seinnya enggak sequential ya Oke sekarang kita nyoba eh nyetir dulu ya kita keliling-keliling di PSD terus Oh ini lampu mundurnya nyala ya memang revamp mobilnya lampu mundurnya nyala semua nah ini sekarang ke masuk ke premium carsnya jadi di sini di sini premium ke sini tempat mobil mewah ya lebih mobil mewah di sini itu sini ada supra m2 sama tesla terus di sebelah sini ada w214 terus sebelahnya lagi ada kok siap ini masuk premium khas ya ke sini ada NG CS ivi ya ini yang versi listriknya ya tapi yang privest lift ya Oke ya ya Oh ini belakangnya enggak ada logonya ya sayang sekali apa mungkin aja pas beli mungkin ada logonya di belakangnya Oke sekarang kita lihat harganya MCCS vanik magnify tahun 2021 Nah jadi disini ada harganya 309.800.000 114 horsepower Oke ini menurut gue sini worth it banget ya guys Nah sekarang ke versi versi ifinya jadi yang versi ifinya ini harganya 423 juta lebih mahal sih ini 140 horsepower lebih kecil ya kalau yang versi ifinya tapi ya kalau yang versi ifinya worth it juga apa enggak ya Oke sekarang ini kalau yang privest lift belum ada ya mungkin yang masuk si di diri family baru yang faceliftnya aja ini MG CS yang non-evee nah nah sekarang eh mungkin ke BSD itu ya yang tempat balap biasanya ya Oke ini tampilan belakangnya ya Nah jadi ini kita balapan dulu bukan balapannya kita tes dari 0 sampai top speed satu berapa detik ya oke nah oke sekarang kita stop dulu di sini dan kita siap-siap ya guys eh oke 123 oke yang selerasinya juga main kencang ya mungkin nanti lain kali job adu sama Mercy B214 itu ya bakal lebih cepat OMG CS atau W214 ini hanya 13 detik tes mantap ya sebelum di tune up ya nih Oke sekarang ke sentul ke tempat modifikasinya ini Morgan ini yang sebelum ganti ban HSR ya sama tune up sekalian di sini kalau warna sudah saya ganti warna putih duluan pas sebelum record ya yang aslinya pas beli itu warnanya merah jadi lebih gue lebih suka warna putih ya guys warna putih itu suci eh nah ini velg standarnya ya MC emang sebenarnya sudah bagus sebat nih tapi gue cuma ya pengen ganti aja ya jadi lebih ganteng itu loh banyak ya kayak nih hosponis juga tuh main gede oke separuh lebih lu memang mantap banget ya ini suspensionnya low susahnya high mungkin high aja ya medium agak kelihatan-kelihatan cepet gitu kalau lo juga lebih cepet lagi ya oke ini hanya ngabisin 16 juta ya oke lumayanlah mantap ini nah sekarang ke mana lagi ya ganti ban ini ini pencetnya susah banget guys maklumlah kalau di HP seperti itu mungkin kalau di tab tablet bisa lah kalau di HP kecil gini mungkin kurang bisanya susah banget mencetnya ini warna biru sih kurang bagus ya kalau custom plate mungkin saya enggak bisa karena enggak beli kempas if you moments later nah akhirnya sudah ketemu ban nya oke mantap ini juga serat 1.500.000 buat ganti velgnya ya guys nah oke sekarang kita lanjut aja jalan ke mana ini mungkin balik ke PSD lagi tanah nyoba ya tes akselerasi dari no sampai top speednya ya oke berangkat ya one hour later nah sekarang ke tempat drifting dulu ya oke ini tempat driftingnya ada di PSD sini ya tempatnya luas banget loh guys mantap loh oke ini ini apakah bisa nge-drift donut bisa tak ingin guys wah ini susah banget sih nge-drift pake mgcs mungkin kalau inova masih bisa nge-drift donut tapi enggak kelihatan itunya spin wheelnya ya oke mantap ini kok menurut itu kayak banyak terlalu belok gitu ya kayak belok 100 apa belok 90 derajat gitu ya ya guys oke sekarang ke tempat ini kita nyoba tes akselerasi dari top dari no sampai top speed ya oke ini kan abis itu level 3 ya oke mantap ya 123 nah ini kayaknya lebih kenceng lagi sih kalau sudah ditunap ya memang kalau sebelum ditunap sudah lumayan kenceng ya Wow cuma 8 detik guys mantap ya oke sekarang kita nyoba Ventura ya apakah lebih cepat MJ atau Ventura ya ini kan Ventura sudah ditunap juga ya kayak abis di remap gitu ya oke siap ya Aduh dedekan ya emang lebih cepat Ventura atau MG ini oke 123 nah oke kok kayaknya lebih pelan ya nih ya padahal udah ditunap level 3 masih pelan kelihatannya guys nggak nyampe-nyampe dong top speednya ya elah sampai keluar dong ngejalan nggak nyampe-nyampe dong top speednya waduh walau cuma 25 detik guys 24 detik lebih lah ya ampun ini pelan ya mungkin kalau yang bareng belum tahu ya berapa nah sekarang kita nyoba nih jalan nikung-nikung begini apakah kuat ini sini oke oke mantap-mantap tidak terlalu berat guys masih berata GTR mungkin ya oke kalau Ventura sih ya ndak terlalu berat juga ya nah ini ya tampilannya ya mungkin suspensinya kayak kelihatan meter yang ketinggian tapi ya oke lah buat off-road enak buat lewati speednya juga enak kok guys oke ini kayak lebih ke atas gitu ya depannya nih on dong ke atas ya enak bak hanbatas gila eh ya udah ini nyoba belok-belok ini ya cuma ga ada gunnya ya mungkin aku ngetes di Bekasi ya di dealernya apa di pabriknya Tokoma itu kan ada dong kon-kon itu buat belok-belok gitu ya Oke sekarang ke puncak ya three hours later nah sekarang udah mengecas sepuncak kalau buat aja sih enak guys Oke mantap ya udah nggak ngedem guys langsung ini kalau abis itu mungkin kalau sebelum di tune up sih ya kuat juga ini no problem kok buat ngancak enak kok oke eh pelan-pelan aja ya karena takutnya nabrak-nabrak karena jalannya berkelok-kelok begini ya guys nah sekarang kita ke vila ya tanjakan vila ini mau nyoba sih kan tanjakannya lebih curam dari yang di jalan tadi ya ini terjadi guys jalannya sempit apalagi kok malam mungkin tak kelihatan ya kok malam ya makanya karena sudah jam setengah empat di in-game ya masih terang ya oke sekarang kita wow kuat loh guys mantap loh oke ini hati-hati ya guys kok kayaknya nggak keren dari itu rumputnya kok kelihatan kayak mau jatuh pada lenggak sih guys itu cuma memang mungkin ngelag ya seperti itulah kalau stream enablenya on jadi kalau pas dekat itu baru ngelot gitu ya Nah buat juga loh guys Wow mantap sekali guys nah oke sampai vila juga ya dan okelah sampai disini dulu videonya jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe dan tunggu video rekomendasi mobil selanjutnya bye